PEMBICARA 1 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 mana 10 orang semua nggak ada yang mau daftar mentalnya hanya sampai tiga bulan yang dimaksud dengan kita berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis untuk masa depan mentalnya masa depan maka ketika kita berbicara kepada satu orang bicara bisnis satu orang bicara petren kemudian nggak didengar cuma sekilas yang nggak papa juga oke kemudian kita ngomong lagi nggak didengar juga misalkan sebiasa-biasa aja nggak apa-apa juga besok bicara lagi ya Jadi kalau kita berpikirnya masa depan suatu saat bisa jadi dia tiga bulan enam bulan satu tahun mungkin dua tahun baru dia dengar kita itu mental bisnis jadi kita tidak berpikir hanya untuk sebulan dua bulan tiga bulan yang teriak-teriak di luar bisnis ini susah saya cerita kemana-mana nggak ada yang nanggapin karena mereka mentalnya bukan mental berbicara sebulan dua bulan tiga bulan Oke dua yang ketiga mental kaya nih mental bisnisnya ada mental kaya nih panggah di mental kaya beneran ini mental kaya beneran kita harus bermental kaya karena kita akan menjadi pengusaha besar pengusaha besar penghasilan besar maka ciptakan mental kaya dari sekarang yang dimaksud dengan mental kaya begini nih suatu saat kita punya banyak penghasilan 200 juta 300 juta per bulan mau diapakan itu berapa persen sedekahnya berapa persen yang disedekahkan ke masjid berapa persen yang dibantu kepakir miskin mental kaya yang dimaksud dengan mental kaya adalah visinya jelas ini fondasi dulu ya mental bisnis nih mental bisnis mental kaya beda ya kemudian Pak Bagaimana cara bangkit dari kegagalan satu-satunya jalan bertindak yang gagal itu karena tidak bertindak bertindak tuh banyak datang ke pertemuan say hello ke temen Oke gunakan WhatsAppmu untuk berkomunikasi dengan orang dengan teman gunakan media sosialmu untuk berkomunikasi dan silaturahmi banyak yang gagal itu karena berhenti tidak bertindak yang tadi bicara ya saya 90% apa mental daya pentanya harus kuat jadi kalau kita sudah ada di bawah daya pentanya harus kuat makin kita kuat daya pental lalu perhatikan eksponsensialnya itu daya mentalnya harus kuat jadi tidak peduli seberapa jauh anda jatuh tidak peduli seberapa jauh anda sampai ke titik Nadia tidak perlu yang harus jelas adalah seberapa jauh anda mempunyai daya pental setelahnya Oke semoga bermanfaat untuk salih sini sesi kedepannya akan ada sesuatu yang lebih besar dari ini Insya Allah kita berpagi salam ya selamat menikmati